Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat telah dibuka lagi mulai 13 Maret 2021 di tengah PPKM Mikro. Meskipun dengan sejumlah aturan dan pembatasan terkait pencegahan COVID-19, pengunjung ruang terbuka hijau itu sempat mencapai lebih dari seribu orang. Tepakan usai dibuka kembali, Taman Lapangan Banteng di Jakarta Pusat ramai dikunjungi warga, meskipun terdapat sejumlah aturan di tengah pemberlakuan PPKM berskala Mikro. Taman Lapangan Banteng termasuk dalam 24 taman kota di Jakarta yang dibuka lagi di masa pandemi COVID-19 mulai Sabtu 13 Maret lalu. Alur pengunjung yang masuk ke luar Taman Lapangan Banteng diatur sedemikian rupa agar kebadatan di dalam taman hanya sebanyak 50% kapasitas total atau sekitar 200 orang. Ini dilakukan untuk menjaga terjadinya kerumunan. Sejumlah petugas keamanan juga disiagakan untuk berkeliling di area taman, melakukan pengawasan agar pengunjung tetap taat protokol kesehatan. Jika terdapat kerumunan atau pengunjung tidak bermaskar, petugas akan menegur. Ketua Tim Keamanan Taman Lapangan Banteng, Iskandar, mengatakan jam operasional dibagi dua sesi dalam sehari yakni pukul 6-12 dan pukul 13-18. Di hari biasa, Senin hingga Jumat, total pengunjung tercatat sekitar 600 hingga 700 orang. Sedangkan di akhir pekan, jumlah pengunjung pun capai seribuan orang. Kalau untuk hari ini kan kami buka dari jam 6 pagi, biasa tutup sampai jam 12 siang. Ini belum, baru jam 10 sudah mencapai 1.150 kurang lebih. Selama ini sih mereka ngikutin yang aturan protes yang ada. Sejumlah aturan diterapkan di Taman Lapangan Banteng ini. Di pintu masuk yang dipusatkan di satu titik saja, pengunjung wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh, mengenakan masker, serta mengisi data. Anak di bawah 9 tahun, lansia di atas 60 tahun, serta ibu hamil masih belum diizinkan masuk sebagai kelompok rentan tertular virus corona. Sementara itu, di dalam taman, tersedia tempat cuci tangan lengkap dengan sabun dan air mengalir. Area permainan anak dan beberapa area masih ditutup sebagai upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19.